Jepang kita ini, ini ada kedua sosok Oke, kita sekarang lihat kandangnya Kita sudah sampai nih ya Sudah sampai di dalam kandang Lihat film kartun bernama Dora Jangan lupa lihat kartun Marsa Kita sudah sampai di ring kenari era Yang pasti kenarinya sangat luar biasa Oke mas, mas, bu Jumpa lagi dengan channel saya Dodi Yufa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rumah saya pada kenari mania yang ada di Indonesia Dari Sabang, saya Merauke Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai nih Sudah sampai di ring era Yang mana ring era itu Cetak kenari US F1, F2, CrossFit Pokoknya Kopit Dan peternakan kenari ini Diperuntukkan untuk kenari-kenari prestasi Jadi bukan kenari kaleng-kaleng Songgong amat ya Oke teman-teman semuanya Masih simak video ini Karena akan ada Hal yang sangat menarik Akan ada Banyak informasi Akan ada Hal yang baru Yang tentunya rugi Jika teman-teman Lewat dan video ini Oke Jangan lupa subscribe channel saya ini Dan aktifkan juga Kanel loncengnya Oke mas bosku Kita sekarang Langsung saja gerbek Pertanakan era ini Yang materi US-nya Wow Wow Luar biasa Tentunya Gila lah Kalau kalian lihat ya Oke langsung saja kita Berkenalan dengan Dua sosok Duit maut Yang sangat luar biasa ini Langsung saja kita berkenalan dengan beliau Oke mas bosku Oke mas bosku Kita sekarang sudah sampai nih Pertanakan mewah Di kaki gunung Andong Andong Tempatnya memang Ada di suatu Kecamatan Berapa mas ya Berapa Dan di depan kita ini Ini Sudah ada Dua sosok mas Perkenalkan disini mas Deni Mas Sikit Mas Sikit Oke Keduanya ini Adalah Seorang Breeder Kenari Cetak sini apa mas Cerisan lokal Oke Satu Oke Ada dua juga Ya beberapa Kedis Oke Mas ini Kandang apa Cafe mas ini mas Nah rencana itu Mau jualan foto Mas Deni itu kan Dulu kan Mas Deni Lomba Lomba burung itu kan Kayak goseng Tidak di mana Oke Terus perjalanannya itu Mas Diterna pilih Diterna pilih Diterna pilih Terus Terus Bosen Tuku manuk Larang-larang Orang-orang di jalanan api Diterna pilih Diterna pilih Diterna pilih Setuju mas Diterna pilih Oh gitu Saya bilang gitu mas Oke Akhirnya Akhirnya Terus Mas Deni Beli lima Mas borong banyak Beli US Beli apa Beli macam-macam mas YS ya Iya YS nya ada berapa nih YS nya kurang lebih itu 15 15 ekor mas 15 ekor Jantan Jantan semua 15 ekor mas Kalikan Pusing ya mas Pusing YS bukan nabal-nabal mas YS nya itu Rata-rata udah jalan Lapangan semua Oh berarti bukan YS yang Baru Anu ya Tapi udah Jalan lapangan Pilihnya Diterna pilih Diterna pilih Diterna pilih Pokoknya juara satu Dibeli Oke Burungnya kalah Yang juara satu Dibeli lagi Gitu mas Sampai Diterna pilih Oke Betul badar ya Jadi teman-teman Disini ada dua sosok ini ya Ceritanya mas Sikit ini Sudah berkena Sekitar 10 tahun Kurang lebih Dan sudah banyak sekali Piala Prestasi Yang ditorehkan Mas Sikit Begitu juga Dengan mas Denny Ini juga sama Jika Kedua nya ini Suat Dua Super power Yang Tergabung Jadi satu Waduh Luar biasa Tujuannya apa sih mas Kalau saya itu yang pertama Banyak durung prestasi Tapi kok Emang memang Kalau tidak disalurkan Padahal kalau menari itu kan Identik dengan ternak Ya Nah gimana kita Sarannya Daripada beli-beli-beli Kenapa Kenapa Yang sudah di kalahkan mas Oh keren Ya Terus Bilih 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 Yang sudah di kalahkan Tur Payu Larang Oke Emang Emang kalau sama Drog yang dulu itu Masih belum apa-apa Ya mungkin Itu kenangan mas Itu milik siapa Tadulah itu Drog itu Gunanya Mas Denny Wah ini Oke Jadi disini Ini ada sejarah Yang belum derrog Derrog itu Sampai dijual Sampai Ditawar berapa Nah Kalau tawaran itu Bukan enak Yang ditawarkan disini Gak enak Wah ini kan Sebagai gambaran aja lah Gak langsung Uang gitu ya Mungkin Dalam waktu Benda gitu Benda ya Mungkin kalau Motor ya Nmap 2 Dapet lah Nmap 2 Dapet Mungkin BcI Luar biasa 70 juta 65 sampai 70 juta Itu Ditawar segitu Gak dilepas Gak USL wajah USL Ato Yang seri F Juga ada Oke Ato F2 Terus Seberapa Kami Sunprint Oke Bukan Kenari Dengan burung Jenis lain Tapi Kenari Dengan Kenari Tapi Kenari Yang Tipe lain Bukan Burung lain Oke Kita simak dulu Sekarang Maksudnya kita lihat Berjantan Berjantan Oke Mas 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 Deni Dan Mas Sigit Ini Punya Berjantan Apa Total Ini Yang 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 Keren Oke Mas Punya Pejantan Berapa 15 Ya 15 ekor Yang Sebagian Masih Disitu Masih Ada Disitu Ya Jadi Semuanya Kita Sokan Karena Sebagian Ada Yang Mabung Juga Oke Oke Petinanya Memang Ada Berapa Mas Kurang Lebih 60 Mas 60 Itu Yang Babuan Itu Sekitar 40 40 40 50 Mas 40 50 Mas 40 Sampai 50 Babuan Untuk Guasso Ya Untuk YSL Berapa Mas Sisanya Sekitar 13 Mas Lupa Ya Lupa Mas Karena Sakit Banyak Oke Mas Punya YSL Paling Mahal Berapa Mas Harganya 30 30 30 Yang Paling Mahal 30 Sudah Oke Yang Paling Murah Yang Paling Murah Itu Saya Beli Nah Beli Dulu Beli Dulu Dulu Beli Ya 8 Jantan 8 Setengah Oh Gitu Beli Belum Isi Mas Kalau Sekarang Dijual Kalau 12 Juta Ya Banyak Yang Nanggu Oh Gitu Ya 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 Mengapa Mas Kok Pilih Yoxer Harga Mahal Sebagai Pejantan Untuk Apa Yang Pertama Kita Kan Ngejar Postur Dulu Oke Takaran Harga Kenari Pasti Dilihat Dari Postur Postur Oke Pertama Postur Yang Kedua Yoxer Itu Sampai Kapanpun Dia Kasta Tertingginya Kenari Oke Betul Oke Jadi Itu Alasannya Sampai Burung Prestasi Itu Burung Itu Adalah Jenis Kenari Yoxer Masih Kacauan Jempolnya Luar biasa Bikin Yoxer Itu Bunyi Aja Susah Apalagi Bikin Yoxer Nelur Apalagi Susah Oke Ini Kita Lihat Berdua Ini Sangat Sangat Kompak Dan Sangat Pampage Jadi Mudah Mudah Semakin Lancar Mas Ya Dan Alasannya Apa sih Mas Kok Bikin Apa ya Kandang Alak Cafe Yuk Kita Kesari Lagi Mas Yuk Oke Ini Apa Di belakang Ini Kemurut Itu Apa Mas Ini Kalau Pakan Ini Pakan Semua Ini Pakan Buat Darian Dioxer Sama Bedina Terus Ya Ini Sisa Burung Yang Dimakan Oke Oh Sisa Ya Terus Nah Terbetulan Mas Oke Saya Juga Jual Pakan Pakan Ampuk Ini Buat Dioxer Yang Baru Datang Apa Burung Lomba Pake Ini Bisa Bisa Keren Berang Promosi Promosi Tidak Harganya Berapa Harganya Berapa Harganya Ini Harganya Mahal Berapa Kilo Ini 150 Kilo Kali Jual 75 25 Oke Mas 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 Jadi Ini Setelah Kita Cek Ini Pakai Harganya Nih Mas Itu Sisanya Mas Sisanya Mas Sisanya Mas Sisanya Mas Sisanya Mas Susunan Dari Komposisi Nih Itu Memang Sama Pakai 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 Selain Ini Apa Mas Ini Pokok Ya Oke Sebelumnya Teman Teman Yang Mau Order Nomor Nih Facebook Ada Mas Ada Mas Oke Facebook Siapa Saya Si Gertanya Suara Oke Mas Deni Ayah Sumpah Deni nanti di klik aja di bawah sini ada di sini ya oh ya di bawah di sini silahkan cek nanti ini kalian bisa order ini harganya berapa mas 75.000 belum oke ya bonus kopi mas tapi apa yang diambil kopi apa es campur Oh akhirnya kalau ambil sendiri dapet kopi kalau mau dikirim ya oke ini silahkan yang punya ys yang punya bahan gantangan yang punya materi gantangan silahkan coba pakan ini buktikan dulu derok juga pakai pangan ini juga oke yang tadi kita berjarakan yang laku yang apa yang ditawar dua PC gitu ya oke kita sekarang melihat kandangnya kita sudah sampai nih ya sudah sampai di dalam kandang yes lompat-lompat udah bapak oke oke ah kandang ini berapa mas panjang lipatnya ini lima kali tiga mas ini kandang lama mas Oh gitu iya kandang lama terus judusan senyaman mungkin lah soalnya yokser kalau nggak nyaman kan kasihan mas ya jadi ceritanya nih Mas Demi ini ah bekerjasama gitu ya saya seperti apa sih bekerjasamanya ya anggaplah ini sebuah perusahaan ya oke kita berdua memiliki perusahaan inilah ya saya menanam modal berupa burung oke masih ke menanam modal berupa keahliannya dalam merawat burung di tenang Wow luar biasa Oke mas bosku sekarang kita review kandang dari ring ira ini pilih mereka berdua seperti apa sih apa-apa saja kita lihat mas kandangnya dari apa nih mas ini dari sangkar santar lofbet mas obat ya iya lofbet dari besi ya dan ada raknya ya kayaknya seperti apa sih mas itu rak atau ditempel di paku masih tempel di paku mas kalau ini paku ya ini paku oke ini ini paku ini yang 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 disebelah sini nih ini adalah kenari betina yang sebagai apa mas posisinya mas ibu asu ibu asu ya ibu asu yang sebelah sini jadi yang ya maskotnya ya ketika ini bertelur yang disana berarti nanti telurnya dipindah sini ya mas ngomong-ngomong untuk masa kawennya itu kalau IS itu pejatan gimana sih mas apa bedanya dengan betina itu kalau betina yang jelas gimana gimana mas ini bisa dikatakan produktif itu bulan 11 12 13 4 selain itu aku yang betina Oke kalau yang jatah jatah gimana mas titik sepul-pulang ya nggak tentu ya mas mabung misalnya kita beli bulu apa burung bulu baru sampai rumah mabung juga pernah beli burung buru tua sampai rumah ngamir misi juga ada macam-macam tergantung karakter burung itu terus diadaptasi di tempat kita gimana kita enggak tahu importer masuknya bulan apa kan soalnya burung dibok kecuali kalau kita ngambilnya itu burung burung lapangan terus burung udah kondisi kan enak tahu burungnya kayak gini karakternya kayak gini kita lebih lebih cepet nangetnya gitu mas oke ya Mas ngomong-ngomong ini ada ring Buf ada ring TKF ada ring FOI ada Italia ada AOP itu mana ya ini sampel dari anak-anak dari nama sini ya enggak dijual Oh gitu jadi ini untuk regenerasi berikutnya ya Oke selain itu kita lihat ya kita review di atas sana itu ada AC suhunya berapa sih mas kalau siang di bawah 24 25 itu kelembabannya itu terlalu turun mas Oke terus untuk kelembaban yang baik itu berapa kalau kalau sayapin tadi dibawah 60 mas ke bawah aku iya dibawah 60 itu telur stabil mas nggak perlu apa ngelur kepanasan celup air terus apa ngelur lagi celup air lagi nggak perlu mas soalnya kalau banyak udah stabil mas Oke ini indikator yang dipakai adalah seperti ini jadi menemu semuanya ini wajib bentuk kita pakai untuk temen-temen yang tenang-kenari seri besar lah misalnya penuh sekali di grup meter di grup meter dan disana dibawah sana apa itu mas air purifier air purifier gunanya atau mas nyaring udara jadi kalau udara ini kotor di serat ini warnanya bisa lagi oh gitu gitu burung-burung tuh enggak punya silap dan sepertinya pantesan disini enggak baru ya mas itu kayak debu terus kotoran bulu hancur mas gitu ya Oke masku seringkali ya seringkali teman-teman yang di luar sana seringkali berpikir untuk membeli kenari yang yang bermula dari AC kita masih ada-ada apa ya bulunya agak gimana gitu ya kalau misalkan dari AC langsung dipakai keluar gitu kalau saya sih kalau nggak masalah mas iya soalnya kalau disini rata-rata anakan misal udah kita sampai lah udah mandiri kita angin-angin dulu di seluruh luar Mas Oh ya perubahannya gimana Oh berarti ini induan awal yang didalam AC ini hanya hanya petin aja ya mas yang yoksernya dimana yoksernya di ruang sebelah enggak pakai AC enggak 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 Hai anakan yang baru letos ya kayak udah mandiri di dalam sini apa di luar disini dia udah mulai pakai gizi-gizian kita taruh di luar Oh berarti enggak masalah artinya artinya ya semuanya sih enggak masalah sih ya kalau ada di AC pun cuman kondisiannya enggak harus dua kali gitu ya iya harus dua kali jadi langsung bisa pakai luar dari sini siap pakai oke oke mas bosku sekarang rawatannya mas rawatannya gimana mas untuk rawatan harian rawatannya ya kayak peternak-peternak biasa itu mas kalau yang berdinah saya malam bergagam pagi bangun jam 6 ya jam 6 saya rawat oh gitu jadi sama aja ya Iya sama aja maksudnya kalau yang di AC betina kan enggak perlu jemur nggak kalau saya enggak enggak pernah main jemur masih yang betina Iya jadi full-betulan ya full di dalam ruangan Oh yang asing kalau yang yang jantan yang jantan paling cuma jemur 10-30 menit mas berarti di kolaborasi ya full total AC ya jantan tetap biasa lah biasa ya seperti ini pada umumnya ya oke mas kenari ini tujuannya untuk ternak lagi atau untuk apa mas ini jadi saya lihat jadi sebuah peternakan yang pertama saya kan sering nih beli burung di datangan kenapa mau nggak bikin sendiri lah masuk beli terus dari burung-burung yang saya beli ini coba kita ternakkan ambil keturunannya oke dan gimana ya kita olah supaya burung ini bisa lah naik ke gantan lagi gitu layak untuk di gantan lagi oke oke eh 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 nggak usah harus menggoreng lagi karena sudah sudah di ya sudah di seleksi gitu makanya teman-teman tinggal pakai kalau misalkan mau ambil dari mengadopsi dari ring era ini gitu ya kalau mau yang lagunya cukut-cukut juga kami ada beberapa cukut-cukut pusing gitu cukut-cukut buka oh enggak ya apa mas cukut-cukut yang lagunya ruwet lah oh ruwet kami ada beberapa burung yang sudah di master proses master ya tadi oke lahan dulu mas itu nanti yang sesuai kedua oke terus oh iya lupa pakannya sudah pakannya biji yang diproduksi sendiri belum ada merah oke pesan-pesan ya mungkin para belum selanjutnya bisa doom untuk produknya di bawah ini link deskripsi oke terus pakannya biji air foodnya oh minumnya 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 pakai air apa minumnya air putih biasa biasa aqua ya air galon lah air bersih oke terus untuk extra moodnya kalau IS dan seri di bawahnya kalau IS kebanyakan peternak itu itu gak usah di gak usah dirahsian ya mas kalau IS itu kebanyakan itu pakai soft food mas soft food ya itu soft food itu perpaduan antara brokoli wortel apel jagung itu di blender di mix jadi satu terus tapi di blendernya itu bukan blender kayak buah jus itu mas ya nanti aku mau jualan jus kayak apa kayak di blender apa ya kasar pakai alatnya ada ada alatnya sendiri alatnya chopper itu nanti kalau udah nanti dicampur CD kering CD kering CD nya merek apa CD nya merek boleh sebut merek ini mas itu CD premium itu berapa minggu sekali berapa hari sekali kalau seminggu berapa kali oh seminggu dua kali tiga kali dua tiga kali saya lalui botol apel botol apel berkongoli sama jagung jagung di mix kalau udah kering sama CD kering itu sekali mie aja atau bisa berulang berapa hari itu 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 kalau sering dikasih itu 3 jam 2 jam itu habis oh gitu berarti langsung sekali saji iya sekali saji tapi ngasihnya dikit-dikit soft food so food ya tingkat-tingkat selain itu juga pakai CD premium juga sebagai mungkin tambahannya iya sayur 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 apa itu sayur saya pakai sawi putih terus pakcoy atau sawi kalau di kalau di pasar ini sih ngebutnya sawi sendok centul 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 kalau di teman-teman pakcoy ya di luar iya pakcoy oke oke itu terus terakhir mas kita ngomongin masalah harga yang bikin penasaran di harga karena kalau saya kesini mau tanya harga top gak mau liput gak berani ya tetapi berkencang saya alhamdulillah teman-teman juga tahu gitu ya oke oke sekarang saya tanya harga mas harganya konto YSL kira-kira mulai dari berapa kalau YSL itu 4 juta up 4 juta up ya untuk jantan kalau gelalai yang keluar itu betinan tapi teman-teman pokoknya kita beli itu nanti misal malah jadi betinan itu tak malah tak tarik tak tarik lagi uangnya kembaliin soalnya kalau betina di teman saya jarang keluar mas soalnya udah malam ya iya aku diculir oh iya aja betul keti oke jadi mulai 4 juta up ya 4 juta up sampai dengan ya aslinya sih kalau harga kenal itu gak ada gak ada patuan sih mas iya gak ada standar ya iya gak ada standar cuma kalau pasaran itu peternak lain punya punya acuan harga sendiri lah sesuai kualitas kalau udah dapet yang tadi di pajang-pajang tadi berapa ya oke itu yang YSL berikutnya yang apa F1 mulai dari berapa mulai dari berapa mulai 1 jutaan 1 juta ya 1 juta 1 juta up ya kembali ke postur ya 1,5 2 juta 3 juta tergantung posturnya oke kadang-kadang ada yang F1 kayak YSL juga ada oh itu mahal mas kayak gitu jadi teman-teman kalau masalah harga semakin tinggi seri semakin sulit untuk melakukan apa ya standarnya apalagi sudah masuk kanan seperti disini era itu memang kalau sudah dapat yang itu tuh yang kertas-ketas itu ya yang piala-piala itu beda lagi oke F2 mas F2 sekitar mulai mulai 1,7,50 up lah bergantung size posturnya oke oke sementara itu dulu karena setelah ini kita akan bahas yang lagi apa itu tentang bagaimana sih caranya mengolah penaring prestasi oke mas sementara kita akhir dulu mas untuk yang di ring era ini masalah tenangnya masalah caranya masalah dan sebagainya banyak sekali ilmu yang sudah kita ambil kita mungkin langsung ke bahas yang tema berikutnya terima kasih mas ya oke teman-teman semuanya silahkan hubungi mereka berdua di ring di sini sudah ada atau di nomornya sudah ada tampilkan di awal tadi simpan nomornya dan sebarkan video ini ke teman-teman semuanya supaya link kenari hubungan kenari kita semakin tuas itu kita akhiri jangan lupa klik like share komen dan subscribe oke kita akhiri assalamualaikum wabarakatuh matur mas ya siap terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati